Di sisi lain, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berziarah ke makam wakil presiden pertama Bung Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Agenda ziarah Mahfud MD ini merupakan kegiatan pertamanya untuk mengawali tahun baru 2024. Setelah berziarah, Mahfud MD menjelaskan mengenai sosok Bung Hatta adalah wakil presiden Indonesia pertama yang sederhana dan sosok orang yang anti korupsi hingga akhir hayatnya. Sederhanaan Bung Hatta itu tidak terhapuskan dari ingatan seluruh bangsa. Beliau seorang wakil presiden mau membeli sepatu beli saja tidak mampu dengan gajinya sampai nabung-nabung tapi ketika mau mampu membeli terjadi perubahan devaluasi rupiah sehingga gajinya menjadi tidak cukup sampai berhenti menjadi presiden tidak mampu membeli sepatu beli. Seorang wakil presiden, beliau sangat anti korupsi, sangat anti korupsi beliau dan itu dibuktikan juga bahwa beliau tidak mau memakan menggunakan harta negara sepeserpun sehingga tindakannya untuk bersikap anti korupsi itu dibawa sampai wapak. Terima kasih.